Halo teman-teman, kembali lagi di channel Eklawat Di video kali ini saya akan merubah motor kipas angin yang sudah tidak terpakai Untuk saya jadikan alat yang sangat berguna untuk semua tukang Bukan untuk tukang kayu saja, tapi semua tukang akan membutuhkan alat ini Ini motor kipas angin atau mesin kipas angin yang sudah rusak ya teman-teman Nanti saya akan jadikan alat, kita bersihkan dulu, kita bongkarin semua Untuk ini saya ambil bagian tengahnya ini teman-teman, jadi ini tidak terpakai Saya bongkar semua Dan untuk nanti penjelasannya, kalau penjelasan saya sedikit belepotan Karena saya masih belajar ya Nanti saya kasih subtitle di bawah videonya teman-teman ya Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, saya mohon untuk dukungannya supaya subscribe channel saya Supaya lebih bergembang untuk membuat peralatan tukang kayu dan alat rakitan tukang kayu tentunya ya teman-teman Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe channel saya, saya ucapkan banyak terima kasih Semoga banyak rejeki dan murah rejekinya, sehat selalu Ya, sesudah ini kita copotin semua ya teman-teman Ini kita copot bagian motornya ini Yang kita butuhkan dua ini teman-teman Langsung saja saya Praktikan buat apa alat ini tentunya ya Ini alat ini sangat berguna untuk semua tukang teman-teman Bukan cuma tukang kayu saja Tapi untuk semua tukang ya Langsung saya, saya kerjakan Untuk bahan-bahannya nanti saya bikin dulu Dan saya jelaskan di tengah-tengah video ya teman-teman ya Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya teman-teman ini sudah saya potongin semua sudah saya set ya Tinggal kita rakit satu persatu teman-teman ya Nah untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya Mohon dukungannya untuk di subscribe channel saya Supaya lebih terima kasih telah menonton! Ini kalau bisa dicontoh bisa dicontoh teman-teman Kalau bermanfaat ya Kalau teman-teman dianggap tidak bermanfaat Tidak usah dicontoh tidak masalah ya Tidak usah dicontoh juga ada teman-teman untuk alat ini ya Tapi saya mencoba membuat sendiri supaya lebih kreatif ya teman-teman Jangan dibandingkan dengan yang di toko teman-teman ya Dan ini langsung saya pasang disini teman-teman Kita lubangin 8mm Ini bisa dibikin model apa aja tergantung selera teman-teman ya Lalu kita butuh ring kita masukkan disini teman-teman ya Dan ini tadi saya lubangin teman-teman Ini lubangnya 6mm Dan depannya ini 4mm atau 5mm ya teman-teman ya Lalu saya butuh pair Ini pair krep motor Ini pair apa ya Pokoknya nemu ini teman-teman Pair apa aja boleh lah Nah kita masukkan disini Ini kita masukkan Seperti ini Dan ini saya last memakai baut atau besi ya Seperti ini teman-teman ya Usahakan di asnya ini dan lubang ini Apa namanya Longgar teman-teman Tidak serot ya Seperti ini Nah lanjut Kita pasang matanya Ini saya tadi memakai kikir teman-teman Bisa juga memakai kikir dan bisa juga memakai Mata bor yang bekas yang sudah patah Lanjut Kita butuh baut 10 kita bikin seperti ini teman-teman ya Nah kalau teman-teman Nah kalau teman-teman mau ini ada di jemsen belinya yang kunci L itu karena saya malas keluar saya bikin sendiri teman-teman ya Ini kita masukkan disini Lalu kita kunci Nah kita kunci memakai obeng main ya teman-teman Sekencang mungkin kalau bisa Nah seperti oh masih lepas teman-teman kurang kencang Ini boleh dicontoh boleh tidak teman-teman ya kalau menurut teman-teman bermanfaat ya Alhamdulillah kalau tidak ya tidak masalah Namanya saya coba belajar kreatif memanfaatkan barang-barang bekas ya Jangan dibandingkan di toko-toko teman-teman ya Pasti jauh beda karena buatan tangan sama buatan mesin ya Ini tadi besi besi bekas corcoran yang diameter 2 cm saya gerindain Nah kalau teman-teman punya mesin bubut lebih enak ya bisa dibubut ini supaya lebih presisi lurus Karena saya tidak mempunyai mesin bubut saya gerindain manual saja Yang penting hasilnya lumayan mantap ya teman-teman Lanjutnya kita potong baut 10 seperti ini Nah ujungnya kita bikin kecil ya teman-teman ya Supaya ujungnya ini longgar disini teman-teman Nah ini longgar ya disini nanti Untuk pengeborannya itu harus bareng teman-teman Kita masukkan disini kita bor Lanjutnya kita pasang dulu Lanjutnya kita pasang dulu Lanjutnya kita pasang dulu Ini sudah jadi ya teman-teman ya Seperti ini alatnya Nah buat apa alat ini Dan ini teman-teman perlu diingat ya Ini kenapa saya nggak matikan Karena ini harus goyang teman-teman Nah kepalanya ini harus goyang ya Bisa goyang-goyang gini nih Kalau mati tidak bakal bisa teman-teman Tidak maksimal hasilnya pokoknya Nah seperti ini ya Lalu teman-teman bisa memodifikasi sendiri lebih baik Ini fungsinya itu untuk penanda besi teman-teman Seperti ini ya Nah ini besi Nah ujung ini Kita masukkan seperti ini teman-teman Kita tarik seperti ini Nah hasilnya teman-teman Mantap ya teman-teman ya Kita bikin sendiri Kreatif sendiri Lebih baik Kita coba di besi yang lebih tebal ya Nah Mantap ya teman-teman ya Hasilnya Usahakan ini memakai bekas matabur Atau kikir gergaji bekas ya Lebih mantap Alat ini untuk penitik besi Bisa untuk penitik HPL juga bisa Penitik kayu juga bisa Jadi alat ini tidak untuk tukang kayu saja Untuk tukang apa saja Memerlukan alat ini untuk pengeburan-pengeburan ya teman-teman Ya Semoga bermanfaat video saya hari ini Jangan lupa untuk di like komen dan di share Dan tekan juga tombol loncengnya Supaya saya lebih berkembang untuk membuat alat rakitan Tukang kayu dan apa saja Yang saya buat untuk pekerjaan tukang-tukang ya teman-teman Ya terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati